BWPKI itu singkatan apa? Jangan-jangan ramudeng kok. BWPKI singkatan apa? Halo? BWPKI singkatan apa? Bagus, siapa tadi yang bicara? Nomor belakangnya, sama nama. 145. Kelas apa? Kelas B ya? Badan persiapan. Badan penyelidik. Atau badan penyelidik juga boleh, badan persiapan juga boleh. Badan persiapan atau penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia. Ini mempersiapkan kemerdekaan sudah stand back, sudah start. Bahwa Pancasila ini sudah jadi. Untuk jadikan dasar negara. Maka dituangkan di dalam piagam Jakarta. Kemarin gak tersampaikan tak balenis ini. Aamah Ramis itu rewel. Pak Karno. Pak Karno kan. Eh no no. Aku gak mau. Kalau syariat Islam bagi pemeluknya. Di dalam piagam Jakarta kan ada syariat Islam bagi pemeluknya. Aamah Ramis usul pada Pak Karno. No no no. Aku gak mau kalau syariat Islam bagi pemeluknya. Pak Karno. Sembilan orang. Tadi tidak langsung. Iya tapi musyawarah dulu. Akhirnya kesepakatan gak apa-apa. Ketuhan. Jadi sudah menurut saya ya. Sudah benar itu ya. Ketuhanannya sama Esa. Esa itu satu. Semuanya harus bertuah. Jadi kejadian yang di Batam itu gak boleh. Orang baru ceramah. Memberi ceramah agama. Mau dibunuh. Setelah ditangkap. Orang gila ya. Di Jawa Barat. Baru ngimami sholat. Dibunuh. Dibunuh sungguhan. Gak mati. Gak boleh. Berarti itu tidak paham Pancasila. Tidak mengamalkan agamanya dengan baik. Orang yang punya agama baik. Mengamalkan Pancasila dengan baik. Kepribadanya baik. Boleh dibuktikan nanti ya. Saya teruskan. Sudah sekalian. Oh iya saya tawarkan dulu. Bukunya ini kok belum jadi. Masih lama. Kamu mau dipotokapikan buku atau nunggu buku? Kalian semuanya. Halo. Bagaimana bu maksudnya bu? Bisa diulangi. Buku pedoman di buku Bodo Pancasila itu sampai sekarang belum ada beritanya. Apa kalian saya fotokopikan nanti ganti fotokopi bersama-sama. Itu bagaimana? Bisa aja bu mungkin. Gimana? Bisa bu. Ya kalau bisa harus bersama-sama. Tidak satu orang. Soalnya kan gini. Kalau fotokopinya kalau bisa ya bareng. Berapa satu kelas itu jumlahnya berapa. Biar nanti tak fotokopi yang bagus. Di sampel yang bagus gitu. Jadi bisa untuk kuliah saudara. Segera punya buku. Kalau ini nanti nunggu sampai mau uas. Bukunya baru muncul. Muncul piye. Pilih. Satu kelas berapa saudara? Ada 52. Tapi aku bukun kamater. Jadi kalau nanti buku sudah jadi gak terbeli. Di rumahku untuk apa. Jadi dikumpulin dulu. Nanti biar dihitung oleh fotokopi berapa biayanya ya. Nanti tak bawa ke fotokopi. Tak tanyakan per buku itu berapa. Nanti kamu ganti saja. Ya. Mau? Ibu. 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 Makasih. Bapak. Bapak. Kenapa suaranya? Suaranya kurangan. Kurang bisa diterima. Iya bu. Gak apa-apa. Ibu. Selamat. Ibu. Gak apa-apa. Ayo Andriyawan. Baik. Ayo ngomong dulu. Ya. Silahkan. Jadi sepakat ya. Baik. Sekarang masuk pada. Kemarin masuk pertama kan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Ini masuk pertama ya. Masa pertama digari dari akar budaya. Budaya mau Indonesia. Cus. Ampok. Ya. Ada yang budayanya dari Solo. Inji. Monggo. Seandainya bukun orang dari Solo. Saya ngajar gini. Silahkan saudara. Dibuka bukunya. Dimulai. Itu orang Solo. Ya tau. Silahkan mbak. Dibaca. Itu Solo. Walus. Melengking-lengking ya. Sakrene bukun orang Jawa Timur. Dibaca bukunya. Dipahami. Beda ya. Kamu terserah milih yang dari Solo. Kamu milih yang dari Jawa Timur. Kalau milih Solo. Saya bisa halus. Tapi kok gak kerumuh. Saudara. Dibuka bukunya. Terserah milih yang dari Jawa Timur. Terserah milih yang dari Jawa Timur. Disiapkan. Wih Solo. Kalau. Kalau. Jawa Timur. Sudah sekalian. Sudah pahami. Bahwa Pancasila itu. Merupakan suatu dasar negara. Yang tidak boleh. Diubah oleh siapapun. Dalam sebuah kesepakatan. Yang tertuang dalam PPKI Piagam Jakarta. Itu. Itu Jawa Timur. Ya. Kalau orang Jawa Timur. Mau naik kereta. Keretanya sudah jalan. Jeng. Jeng. Oh iya kereta. Aku ikut. Wandul. Orang Solo. Sudah ketinggalan. Jadi orang Jawa Timur. Mengejar sampai dapat. Bisa naik. Tapi orang Solo. Ketinggalan. Assalamualaikum Ibu. Selamat. Teruskan. Sekarang masuk kepada. Filsafat. Saudara. Filsafat itu kan. Berasal dari kata filosof. Filosofia. Berasal dari Yunani. Mengapa tidak berasal dari Indonesia saja sumbernya? Silahkan yang mau menanggapi. Sebutkan nama, nomor belakangnya saja dan kelasnya. Monggo. Silahkan. Mengapa filsafat itu berasal dari Yunani? Kok tidak dari Indonesia? Ada yang mau? Kelas A tadi yang aktif dulu. Ini kelas B. Ayo aktif kelas B. Muhammad Akyar. Hanabila Rawadadul Jena. Khusna. 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 Atau Pranidya. Sri Khusna. Oh iya silahkan. Pranidya. Nomor belakangnya? 146. Ya 146. Silahkan. Mungkin menurut saya dari bahasa Yunani itu karena filsafat muncul pertama kali di negara Yunani pada abad ke-7 sebelum masehi, Bu. Ya. Sudah? Ya menurut saya seperti itu. Oh iya silahkan yang lain. Masa kamu enggak mau menambah nilemu? Salah enggak apa-apa kok. Nanti dibenarkan bakbukun. Silahkan. Andi. Diaretno. Isin menjawab. Ya. Iya. Siapa? Nomor belakangnya 135 atas nama Irviana Ayunisa. Oh iya silahkan. Nisa. Isin menjawab. Filsafat itu berasal dari Yunani. Karena seperti yang disampaikan teman saya tadi bahwa pertama kali dicetuskan di Yunani. Dan mungkin diterapkan pertama kali juga di Yunani, Ibu. Baru menyebar ke seluruh dunia. Terima kasih. Satu lagi. Laki-laki. Laki-laki. Juga lagi enggak apa-apa. Laki-laki. Ayo. Ibu saya izin menjawab. Oh boleh, boleh banget. Namanya. Saya. Wahyu antiawan lagi, Ibu. Nomor belakangnya 135. Izin menjawab. Menambahkan dari Serikat DJ dan Tadi Satunya. Benar bahwa kata mereka. Filsafat Yunani kuno muncul pada awal abad ke-6 sebelum Masihi. Kemudian di dalamnya terdapat berbagai disiplin ilmu. Yang salah satunya adalah filsafat politik. Yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan disiplin ilmu lainnya. Yang mana nanti disiplin-disiplin ilmu tersebut dapat digunakan di Pancasila. Maka dari itu filsafat, kata filsafat itu digunakan berasal dari Yunani dan digunakan di Indonesia. Mungkin seperti itu. Seluruh dunia Mas. Kalau filsafat ini seluruh dunia. Tidak di Indonesia saja. Semakan yang lain. Satu lagi. Laki-laki. Tri Novalino RM. Tri Novalano. Tri Novalano. Ya Bu, saya sedikit menambahkan, menurut saya benar pendapat teman-teman karena filsafat itu dari bahasa Yunani dan kita juga sering mengambil bahasa Yunani untuk menjadikan sumber bahasa pada pendidikan-pendidikan yang sering kita miliki, Bu. Jadi kita sering mengambil bahasa dari Yunani dan filsafat salah satunya. Ya bagus untuk kelas B ini, fisioterapi ini bagus ya. Aktif-aktif dan pintar-pintar ya. Saya beri. Tapi kalau besok minggu depan lebih semangat lagi. Baik saudara sekalian. Sebetulnya kalau, ini saya juga nambahin saja. Yunani itu, negara yang tidak mengenal kasta. Negara yang tidak mengenal kasta. Jadi, kalau orang itu negara itu tidak mengenal kasta, itu orang-orang berpikirnya itu insya Allah lebih dalam. Karena apa? Tidak membedakan antara kasta-kasta yang ada. Maksudnya, tidak membedakan sub-kasta, standing kastanya. Tidak ada kasta. Yang kedua bahwa Yunani itu pusatnya daripada istilahnya negara yang, negara yang, negara pun ada Yunani puno ya. Negara yang memang disebut sebagai negara, yang sebagai sampel negara untuk belajar berbagai macam ilmu. Tidak hanya filsafat saja. Maka itu, negara Yunani sebagai acuan untuk pengantar sebuah namanya filsafat. Maka di sini, filsafat Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran. Dan oleh karena itu, dijadikan falsafat hidup bangsa. Mengapa dikatakan falsafat hidup bangsa? Disitulah falsafat itu mencari sebuah kebenaran. Jadi, untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi, hubungannya kenapa begitu? Karena Pancasila sebagai dasar negara, itu barometernya, itu sudah benar. Karena ditinjau dari filsafat, ditinjau dari ilmu-ilmu yang lain, ditinjau dari adat, ditinjau dari kebenaran yang ada, ditinjau dari strategi, jelas. Berbagai agama, kalau ini berdiri salah satu agama, itu juga tidak akan mungkin. Cek-cok terus, maka Pancasila ini adalah yang terbaik. Ditinjau dari sebuah kebenaran filsafat. Kira-kira begitu ya Mahdi ya, Mahdi. Cita-cita Mahdi akan menjadi seorang fisioterapi yang bermanfaat bagi orang-orang yang setolongnya. Karena itu adalah kemanusiaan. Itu adalah merupakan suatu pengabdian yang luar biasa. Baik. Jadi, saudara buka di zoologi saudara. Zoologi. Di zoologi sudah ada, dibuka. Di zoologi sudah ada, semuanya dibuka. Zoologinya dibuka semuanya. Mohon tolong. Zoologinya dibuka semuanya. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya teruskan. Filsafat Pancasila meliputi nilai untuk hidup. Saling tolong, menolong. Semangat gotong royong. Rukun. Saling menjaga keamanan. Dan pertahanan. Serta saling menghargai. Dan memberi. Ini tinjauan dari filsafat. Cantiknya kayak gini. Jos. Semangat gotong royong. Tolong menolong. Menjaga keamanan. Kamu masih ingat peristiwa 50 km Jakarta? Masih ingat peristiwa itu? Ada peristiwa apa? 50 km ada peristiwa apa? Jakarta? Tidak ingat. Siapa yang masih ingat peristiwa yang lalu? 50 km. Satu kelas ada masih ingat? Ada yang masih ingat? Peristiwa itu menyedihkan, memilukan. Menyayat hati. Membuat orang menjadi panas. Membuat orang menjadi garang. Apa itu? Peristiwa apa? Silahkan. Ayo. Gimana? Hah? Dapat rezeki itu. Oh pokok weh. Peristiwa 50. 50 km. Pembunuhan. 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 Anak-anaknya tidak berdosa. Pembunuhan pemuda yang tidak berdosa. Satu itu anaknya anak teman saya. Anaknya teman saya, anaknya hanya satu itu. Dibunuh. Dia berangkat pamitnya. Bunda, saya mohon izin. Mohon untuk berjuang bunda. Seandainya bunda nanti masih ketemu Anggi. Bunda masih ketemu saya. Tapi kalau udah-udah, mohon tolong untuk. Terus kita. Terus kita. Terus kita. Eh, terus kita. Terus kita. Terus kita. Terus kita. Sudah sekarang, maaf ya. Ada iklan lewat ya. Ada iklan lewat. Halo. Ada iklan lewat. Ibu tidak apa-apa. Baik saudara sekalian ya. Jadi, peristiwa 50 km itu bertentangan dengan Pancasila dan filsafat. Sangat sadis dan bertentangan. Karena apa? Alasannya apa saudara? Alasannya apa saudara? Alasannya apa saudara? Alasannya apa? Siapa bisa? Karena melanggar nilai Pancasila yang kedua, Bu. Kemanusiaan. Apalagi, Jainal. Alasannya apa, Jainal? Saya melanggar HAM. Ya, melanggar HAM. Siapa lagi? Saya, Bu. Pak, Pancasila yang kedua. Oh ya, pinter. Siapa lagi? Silakan. Arum. Arum. Tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bu. Alias tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Gini, sayang, anak-anakku. Manusia itu dilindungi hak hidupnya. Tapi ini dirampas. Berarti bertentangan dengan hak asasi. Betul. Jawabamu pinter semuanya. Dirampas. Hak hidupnya dirampas. Kejam nggak, kira-kira? Kejam. 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 Hak beragama dilindungi. Tapi jadi imam dibunuh di Jawa Barat. Ini berarti orang-orang yang tidak mengendaki Pancasila itu. Tetap menjadi dasar negara. Orang-orang itu, saya katakan orang-orang PKI. Yang membunuh. Karena biadab. Perbuatan PKI itu biadab. Sorry. Kalau orang-orang yang tidak punya jiwa PKI, nggak mungkin terjadi seperti itu. Bisa dimusawarakan. Anak-anak itu tidak dosa. Dihabiskan. Dirampas hidupnya. Dirampas masa depannya. Habis sudah. Baik. 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 Bisa teruskan. Dalam hati. Dalam hati maupun dalam perilaku sehari-hari. Sudah ada sekalian. Kita orang yang punya agama, punya perilaku, punya karakter beragama. Berarti di luar perbuatan yang biadab itu berarti orang-orang yang tidak punya karakter. Orang-orang yang tidak punya agama. Baik. Baik. Saya teruskan. Karena waktunya sudah mepet ya. Sudah mepet. Sekarang kemanusiaan yang ada dan beradab. Istilah kedua. Mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewasipan asasi. Dengan kata lain, sikap untuk menjunjung tinggi martabat. Jadi tidak punya martabat. Orang-orang yang mempunyai jiwa dengki, pembunuh, pembohong, pemicu, pezinah. Itu tidak bermartabat. Orang-orang yang mempunyai martabat itu tidak seperti itu. Yang tercantum di dalam sila pertama, sila kedua. Jadi tidak diskriminatif. Tidak membedakan antara kulit putih dan kulit hitam. Antara yang sedang antri di dokter itu agamanya Islam, agamanya Kristus tidak diskriminatif. Sama punya golongan untuk antri. Baik ya saudara sekalian. Yang ketiga persatuan Indonesia. Menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Lah bagaimana kalau dia membantai untuk mencintai tanah air? Dia membantai itu kesukaannya membantai, kesukaannya ngobrak ngaprik, kesukaannya memecah belah. Bagaimana dia mempunyai sikap menumbuhkan mencintai tanah air? Tidak mungkin dia cinta tanah air. Bopong kalau cinta tanah air. Maka Pancasila ini sudah idealis sekali untuk dasar negara. Untuk menumbuhkan sifat smart nasionalisme ke Indonesia. Ojo mengomongi tak, tapi dilakoni. Baik. Sampai disini saudara sekalian, saya samakan dengan kelas A. Ada tugas, dicadat. Tugas. Ada tugas, tugas mandiri, dicadat. Ada tugas mandiri, saudara sekalian? Saudara akan membuat deskriptif tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Membuat deskriptif Pancasila sebagai sistem filsafat. Setelah itu, buat PPT tujuh. Tujuh slide. Filsafat membuat deskriptif Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan membuat PPT tujuh slide. Sekian saudara sekalian. Kita ketemu minggu depan. Dan insya Allah nanti yang terbaik akan saya tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih